Yang saya hormati Bapak Peniling Sekolah SD 121, yang saya hormati Bapak Komite SD 121, yang saya hormati Ibu Buru TK Pertiri dan Ibu Buru TK Pembina, kemudian para tamu undangan, selanjutnya wali murid kelas 6, yang saya hormati, anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, yang Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkat dan karenanya kita bisa berkumpul bersama dalam acara Pelepasan Siswa-Siswi Kelas 6 SD Negeri 121 Suka Damai, Tahun Pelajaran 2000-2003 dan 2024. Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini, acara ini berjalan dengan lancar. Salawat serta salam, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah, Nabi yang akan kita lakukan, syafaatnya di Yomir Yomir Yomir. Amin. Baiklah, disini saya yang pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, yaitu wali murid kelas 6, yang sudah membuat acara Pelepasan ini dengan semeriah mungkin ya. Jadi saya merasa acara ini begitu mewah, begitu megah. Selama saya menjadi guru dari tahun 1997 sampai sekarang, Alhamdulillah baru hari ini saya menemui acara yang begitu mewah, megah, menurut saya. Terima kasih sekali, karena berkat kerja sama mereka yang sumbangsinya, baik tenaga, materi, kemudian pikiran, semuanya ini dari wali kelas 6. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada Dewan Guru atas kerjasamanya, sehingga acara ini juga berlangsung dengan baik. Selanjutnya, hari ini adalah pelepasan siswa-siswi kelas 6 SJ Negeri 121, Sukadamai. 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya kepada SD 121. Menitipkan supaya anak-anaknya dididik, dibimbing, ya, kemudian dibina oleh guru-guru kami. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada SD kami, ya, sehingga dari kelas 1 sampai kelas 6, anak-anak bisa kita bina. Kemudian tak terasa, 6 tahun sudah kita berlalu, hari ini adalah pelepasan. Jadi saya menyerahkan kembali anak-anak Ibu kepada Ibu kembali, untuk dibimbing ke jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi saya serahkan kembali ya, Bu, Bapak, karena kemarin Bapak Ibu sudah menitipkan kepada saya, dan hari ini saya serahkan kembali anak-anak Ibu. Ya, harapan saya nanti anak-anak itu bisa meneruskan, baik ke MTS, ke SMP, ya, ataupun yang sederhajar. Nah, itu harapan saya. Kemudian, saya pesan kepada anak-anak yang kelas 6, setelah lulus dari SD kita, SD 121 ini, pesannya yang pertama yaitu hormati orang tua kita. Ya, orang tua kita harus kita hormati, yaitu orang tua itu ada guru, ada orang tua kandung, semua yang tua, ya, itu harus kita hormati. Kemudian yang kedua, tetap semangat dalam belajar, ya, di SMP ataupun di manapun Anda berada, tetap semangat. Yang ketiga, yaitu membawa nama baik SD 121. Bagaimana cara membawanya? Yaitu nanti mendapatkan prestasi, ya, prestasi yang baik, ya, seperti itu. Nanti, kamu dari mana? Dari SD 121. Jadi, seperti itu. Dimanapun Anda berada, tolong bawa nama baik SD 121. Nah, itu. Kemudian menjadi anak-anak, ya, yang bertanggung jawab, bisa tercapai cita-citanya, ya, sehingga nanti akan menjadi anak yang sukses. Itu harapan ibu. Tadi baru tegak di sini, ibu guru yang di belakang sudah ngomong, jangan lama-lama, bu. Udah siang. Belum ngomong, sudah disuruh, jangan lama-lama, ya. Jadi, karena memang waktunya memang sudah siang, jadi dari awal sampai akhir, apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati para hadirin semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.